Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan lagi video kita yang sebelumnya ya ini berarti video ketiga untuk membuat detail kusen namun sebelum itu kita siapin dulu ini sebenarnya udah kayak terbentuk ya cuman detailnya tuh belum ada seperti kayak kupingan angkur dan sebagainya jadi nanti kita coba buat sebelumnya tuh kita siapin dulu etiketnya ya kita bisa copy yang sudah kita buat sebelumnya nanti kusennya akan kita gambar dengan skala 25 jadi kita skalakan etiketnya ya di sc dengan ukuran 2 titik 0 titik 25 kalau sudah kita pindahkan biar rapih ke sini sudah ada tempatnya ya jadi kemudian salah satu untuk contoh jadi aku cuman akan nyontohin satu saja selanjutnya teman-teman silahkan membuat sendiri dan bereksplorasi gimana konstruksi dan desain dari kusennya teman-teman contohnya aku mau nyontohin ini satu ya jadi di copy disini misalkan posisinya nanti kita belah 2 ya jadi ada satu disini dan satu disini kita pindahkan dulu sedikit ke bawah dan nah ya ini ke pinggir sedikit karena nanti ada ukuran ya dan notasi-notasi lainnya selanjutnya kita buat konstruksi lain yang belum tergambar di gambar ini pertama kita coba bikin kupingannya ya kupingannya kita buat dari rectangle ukurannya 10,5 kita pindahkan posisinya ya disini kemudian kita kasih simbol X untuk menandakan kalau yang itu kupingan posisinya ada di sebelah juga bisa di copy atau di mirror kemudian ada di bawah juga ya kita copy saja oke setelah ini kita buat angkur coba coba membuat ukurannya 15 ke 5 pakai polyline boleh ya kemudian kita offset sebesar 0,8 contohnya jadi menggunakan besi diameter 8 kemudian kita seperti ini kan nah selanjutnya ini bentuknya dari besi ya tulangan kita mirror di sebelahnya juga ada kemudian kita mirror lagi biar di bawahnya juga ada nah ini bisa di take kan sedikit ya mungkin sekitar segini kemudian di bawahnya kita kasih sepatu kesen ukurannya 10 kurang lebih ya segitu terus kita kasih tulangannya juga untuk sepatu kesennya biar lebih kuat ya mungkin ukurannya samakan saja pakai polyline boleh ya panjangnya mungkin sekitar 15 20 seperti ini kemudian kita copy ke sebelahnya oke nah ini konstruksinya ya karena disini ada kopingan berarti di denahnya juga terlihat bentuknya mungkin bisa seperti ini kita bikin 7 dan di labernya sekitar 10 ya kita bisa pakai polyline dibentuk seperti ini kita kasih tanda X juga ada tidak perlu ya tidak perlu ya tidak perlu seperti ini kita klipkan atau mirror ya jadi kiri-kanannya ada kemudian selanjutnya kita kasih handle pintu mungkin bisa ya misalkan handle pintunya kita akan besar posisinya mungkin sekitar seratus pulsa yang tidak terus kita bikin retengho disini kita kurangnya sekitar dobles koma dua modelnya silahkan untuk dekreasikan teman-teman ini cuma contoh saja kita buat juga lubang kuncinya kita bisa kasih arsiran untuk kacanya mungkin yang menandakan kalau itu itu kaca berbesar saja biar tidak mengganggu jadi agak renggang oke oke segini cukup kemudian kita kasih arah bukaan pintu bentuk bentuknya kalau misalkan disini ada kuncinya berarti di posisi ini untuk menggambarkannya jadi seperti ini teman-teman jadi kalau bentuknya seperti ini membukanya arah sini dan yang selanjutnya posisinya sebelah sini kita buat dia jadi putus-putus ya sebagai hanya notasi saja saja kita bisa kasih dia tali ukur nah sebelumnya kan teman-teman udah bikin tali ukur cuman dia besar kan kayaknya ukurannya untuk gambar yang sekecil ini jadi mungkin akan kurang informatif ya kalau kita pakai contohnya seperti ini nah ini terlalu besar ya jadi nanti menabrak-nabrak kita bisa bikin lagi ya dengan cara despasi dan kita bikin yang baru mungkin kita kasih nama sekala 125 ya continue kita ganti ini nya sama seperti sebelumnya cuman row size nya kita ganti 2 misalkan text nya kita ganti 3 ya sisanya sepertinya sama ya kita okein saja dulu nah nanti skala yang kita buat nanti muncul disini kalau teman-teman mau ganti yang lain tinggal klik saja dan pilih skala yang teman-teman sudah buat sebelumnya sementara kita untuk buat ini pakai dimensi yang garisan kita buat ya dengan text dan ukuran row yang lebih kecil selanjutnya kita kasih saja ukuran disini nah jadi ukurannya jadi lebih kecil ya dan lebih proporsional kita juga kasih total ukuran bukaannya ya selanjutnya untuk di bagian potongan juga kita kasih oke potongan juga kita kasih ya 250 sudah benar selanjutnya kita kasih notasi potongan ya pakai garis saja biasa bentuknya seperti ini atasnya garis titik garis titik orangnya bebas lebih profesional saja kemudian dikasih teks ya biar sepadan kita kasih pakai yang ini ya mau bikin sendiri juga misalkan pakai teks boleh kita kasih ini potongan satu misalkan kita ini kita kasih notasi potongan lagi juga potongan copy dari sini saja sama ya cuman kita mirror posisinya yang ini kita kasih nama potongan 2 kita ganti juga garisnya menggunakan garis titik-garis titik selanjutnya kita kasih kita kecil lagi aja ukurannya ini tampak ya ini skalanya 1 banding 25 ya kita kasih nama potongan potongan 2 yang satu lagi potongan 1 yang ini apa saja kita sedikit pindahkan ke atas seperti ini ya contohnya ya kalau sudah selesai nanti teman-teman tinggal kasih keterangan nanti ibu kasih contohnya jocetnya ya keterangannya ada tipenya kodenya sesuai dengan rencana ada juga bahan, aksesoris, dan jumlah nah ini contoh dari kusen-kusen yang nanti kita buat teman-teman silahkan sih bereksplorasi sementara untuk video tutorialnya segitu dulu nanti kita lanjutkan lagi untuk materi-materi selanjutnya terima kasih sudah menonton kalau ada pertanyaan tanyakan langsung atau di kolom komentar terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh